Intro Shalom umat Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dan tentunya kita merindukan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Saudara, mengerti keputusan Tuhan merupakan sebuah hal yang seringkali sulit untuk dimengerti oleh manusia. Karena seringkali manusia menginginkan apa yang dia mau itu yang Tuhan harus lakukan. Apa yang dia inginkan itu yang Tuhan harus lakukan. Apa yang dia butuhkan itu yang harus Tuhan cukupi. Padahal Tuhan memiliki keputusan demi keputusan yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita rancang. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Amsal Fasal yang ke-19 ayat 20-29. Saya akan bacakan ayat 20-21 saja. Dikatakan demikian, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, mengerti dalam Tuhan memahami keputusan Tuhan tadi saya katakan bukanlah perkara yang mudah. Tetapi Amsal memberikan jalannya, Amsal memberikan caranya supaya kita dapat mengerti keputusan Tuhan dan kita bisa mengikuti apa yang Tuhan putuskan. Karena kita percaya bahwa itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah dengarkanlah nasihat. Betapa pentingnya kita mendengar nasihat baik dari orang-orang bijak terutama dari firman Tuhan yang menasehati kita. Nah, mendengarkan nasihat ini berbicara tentang apa? Supaya kita dapat pengertian akan rancangan Tuhan. Supaya kita dapat mengerti maksud Tuhan. Supaya kita dapat mengerti strategi dalam mencapai tujuan itu. Orang yang mengabaikan nasihat hanya mementingkan Tuhan cepat menjawab doanya. Saya mau katakan kepada saudara, seringkali mengalami kekecewaan bahkan putus asa. Karena apa? Dia tidak mengerti apa yang harus diperbuat untuk bisa hidup di dalam keputusan Tuhan. Makanya kita membutuhkan nasihat. Kita membutuhkan orang-orang yang menasehati kita. Kita membutuhkan roh kudus yang menasehati kita. Kita membutuhkan firman Tuhan yang menasehati kita. Hal yang kedua adalah terimalah didikan. Yaitu apa? Didikan berarti atau berbicara juga tentang disiplin. Seringkali kita pengen kalau kita berdoa, Tuhan cepat menjawab sesuai dengan waktu kita. Tuhan cepat menjawab sesuai dengan cara kita. Tuhan cepat menjawab sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan punya waktu, cara, dan juga segala apa yang dia rancang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Kita minta dan kita doakan. Makanya seringkali Tuhan memberikan disiplin. Supaya apa? Supaya kita melatih diri memahami Tuhan. Bukan hanya Tuhan memahami kita. Supaya kita bisa melatih diri untuk dapat menangkap yang terbaik datang daripada Tuhan. Nah saudara yang ingin sedalam Tuhan disiplin, didikan berbicara juga tentang bagaimana kita mendapat instruksi dari Tuhan. Dimana instruksi itu adalah perintah yang harus dilakukan. Banyak kali orang mau menerima berkat, banyak kali orang memegang janji berkat, tapi gak pernah hidup di dalam perintah Tuhan. Saya katakan kepada saudara ini tidak adil. Tuhan ingin supaya kita menerima didikan. Karena di dalam didikan itu ada instruksi, ada perintah. Perintah memastikan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Perintah memastikan kita untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perintah memastikan kita bahwa kita tetap paat kepada apa yang Tuhan katakan. Nah saudara, dengan demikian kita dapat mengerti apa yang Tuhan rancang. Kita dapat tunduk kepada keputusan Tuhan. Dan kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Biarlah firman ini boleh menuntun dan menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi, mendengar, menerima, menjalani keputusan Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa. Karena Dia beserta dengan kita. Dia memberikan nasihat dan Dia memberikan didikan bagi kita. Terimalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, biarlah kami boleh menyediakan hati. Bukan hanya untuk menerima berkat, jawaban doa, dan segala mujizat. Tetapi kami juga menyediakan hati untuk menerima nasihat dan didikan. Supaya kami dapat mengerti, memahami, tunduk, dan melaksanakan keputusan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari lepas hari ada keputusan demi keputusan Tuhan yang diberikan kepada kami. Karena itu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.